Intro Pemirsa Provinsi Kalimantan Selatan akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Musabakoh Tilawatil Quran Antarbangsa Dunia Melayu Dunia Islam atau DMDI dari 28 sampai 30 Maret 2024 Di gelaran Silaturahmi sekaligus serapat rencana pembentukan pengurus DMDI Provinsi Kalimantan Selatan di Aula Rumah Makan Saripatin Jalan Hasan Basri Banjar Masin Utara Jalan Kemarian Jumat 9 Februari 2024 Provinsi Kalimantan Selatan akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Musabakoh Tilawatil Quran Antarbangsa Dunia Melayu Dunia Islam atau DMDI dari 28 sampai 30 Maret 2024 Untuk mempersiapkan gelaran ini maka perlu adanya kepengurusan dunia Melayu Dunia Islam di Provinsi Kalimantan Selatan Ketua DMDI Indonesia Said Aldi Al Idrus Wetakudi Prima TV di gelaran Silaturahmi Sekaligus rapat rencana pembentukan pengurus DMDI Provinsi Kalimantan Selatan di Aula Rumah Makan Saripatin Jalan Hasan Basri Banjar Masin Utara Jalan Kamarian Jumat 9 Februari 2024 membedakan Kalimantan Selatan telah ditetapkan sebagai tuan rumah pelaksanaan MTK Antarbangsa DMDI tahun 2024 Ketua Umum DPP BKPRMI ini pun berharap di momen pelaksanaan MTK Antarbangsa nanti sekaligus dilakukan pelantikan pengurus DMDI Provinsi Kalimantan Selatan Said Aldi Al Idrus menyatakan MTK Antarbangsa nanti pelaksanaan Saban Bulan Ramadhan akan dihadiri Presiden DMDI Malaysia Yebetan Sri Muhammad Ali bin Muhammad Rustam Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Ujar Said Aldi Al Idrus menyambut baik dan mendukung event internasional bidang keagamaan ini DMDI Kalimantan Selatan segera dilantik Pada tanggal 29 sampai dengan 30 Maret 2024 dalam rangka MTK Antarbangsa Dunia Melayu Dunia Islam bersama Badan Komunikasi Pemerintah Maji Masjid Indonesia Dan itu akan dihadiri oleh Presiden DMDI Tun Sri Setia Haji Muhammad Ali Rustam yang juga yang dipertuan negeri Melaka Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik Tadi telah komunikasi dengan Gubernur Kalimantan Selatan Beliau sangat mendukung acara tersebut melalui Kadispora Kalimantan Selatan dan staf ahli Pemerintah Kalimantan Selatan mendukung pelaksanaan MTK Antarbangsa yang dilaksanakan di Banjarmasin Kalimantan Selatan 28 sampai dengan 31 Maret Panitia Pembentukan DMDI Kalimantan Selatan Ahmad Rizkon menyatakan sebagai pemegang mandat maka akan terlebih dahulu menghimpun tokoh Banua untuk membentuk kepengurusan Ahmad Rizkon berharap pembentukan kepengurusan DMDI Kalimantan Selatan akan mendapatkan dukungan sejumlah tokoh Banua yang akan terlibat pula dalam kepengurusan karena organisasi ini nantinya bermanfaat untuk umat Islam di Banua Sebagai mana yang tadi disampaikan oleh Ketua Dunia Melayu Dunia Islam Indonesia bahwa sudah berhimpun 23 negara di Dunia Melayu Dunia Islam dan untuk di Indonesia dan Malaysia itu kepengurusannya sampai di tingkat provinsi negeri-negeri tapi kalau di negara lain itu hanya tingkat negara seperti Singapura itu hanya Singapura tapi kalau di Malaysia ada Kuala Lumpur ada Perak ada Negeri Sembilan ada Selangor di negara-negara negeri-negeri bagian itu termasuk di Indonesia ada provinsi-provinsi terbentuk kepengurusan dunia Melayu Indonesia setelah memegang mandat gimana teman-teman ya kita menerima mandat bersama Pak Rusti Ependi jadi celaturahmi tadi kita akan sampaikan dengan beliau dan setelah itu kita akan rumuskan bentuk bersama nanti kepengurusan dunia Melayu Indonesia Islam sehingga kita berharap dunia Melayu Indonesia Islam di Kalimantan Selatan ini bisa betul-betul bisa memberikan kemanfaatan keberadaannya di Kalimantan Selatan Anggota dunia Melayu dunia Islam hingga wajah ini sudah ada sebanyak 23 negara yang membantu dunia pendidikan dan ekonomi anggotanya DMDI selain merekatkan umat Islam yang ada di dunia keberadaannya sebagai wadah pembinaan umat Islam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih